Ini ada palungnya, artinya disini, yaitu orang-orang yang memiliki harga di kisaran Rp3.200, Rp3.300, bahkan di Rp3.400 Hai, easy to invest, kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham Pada kesempatan kali ini, saya akan mengupdate emiten-emiten kembali secara analisis teknikal Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen Serta teman-teman akan menikmati fasilitas bot yang telah disediakan di grup Akademik Saham Jadi bagi teman-teman yang memang belum gabung, silakan gabung untuk linknya ada di deskripsi Nah, kita akan bahas terlebih dahulu dari IHSG hari ini menguat sebesar 0,48% Tutupan closingnya ada di Rp7.182 Nah, ini cukup menarik pergerakan dari IHSG di zona 2 atau di sesi 2 ini Mengalami penguatan atau memang bergerak ditutup di area zona hijau Namun memang sedikit mengalami penurunan menjelang closing Nah, ini untuk hari ini juga dari sektor energi batubara Ini mengalami penguatan yang cukup signifikan atau pendorong utama penggerak IHSG hari ini Dan juga hari ini ada saham Gotoh yang memang masih terus naik Karena memang sentimen dari Gotoh ini masuk ke indeks LQ45, IDX30, dan IDX80 Yang efektif akan diterapkan pada tanggal 8 Juni Nah, juga ada dari berita global teman-teman Ini harap diperhatikan yaitu Akan ada rilis data pengangguran yang memang nanti akan dirilis oleh Amerika Serikat Dan juga di minggu depan akan ada data rilis inflasi Inflasi di Amerika Serikat kan memang sudah tinggi Apakah ini masih tetap tinggi atau mengalami penurunan? Dan kemarin kan sudah naikin suku bunga Apakah memang berhasil atau tidak menekan untuk inflasi? Nah, kalau memang berhasil Ini cukup ampuh atau cukup jitu strateginya dari The Fed sendiri Tapi, kalau memang masih stagnan atau bahkan naik Nah, ini harap kita waspada juga Karena memang nanti di Amerika Serikat ketika dia memang masih tinggi Ya, ini akan masuk dalam fase resersi Nah, resersi karena memang naiknya sudah sangat tinggi ya untuk inflasinya Jadi, tetap kita jangan terlalu agresif di pasar modal Kita lihat di sini untuk pergerakan asing juga ya Nanti kita akan bahas Untuk pergerakan asing hari ini masih masuk ke dalam saham bank BMRI, BBCA, UNTR Kemudian ada Pegas, ada PTBA Dan ini masih terus diakumulasi oleh asing Jadi, ini cukup menarik Sebenarnya pergerakan asing juga masih terus mengakum beberapa saham big bank ya Jadi, teman-teman juga boleh perhatikan untuk saham big banknya Nah, untuk area support dari ISK itu masih sama Itu ada di area 7032 Ini sebagai area support jauhnya Dan untuk support pendeknya itu ada di 7174 Nah, ini kan kemarin sudah dibahas ISK ini menjadi resisten di area 7174 Ini diambil dari Fibonacci 78,6 Di area sini sebagai area resist Dan hari ini ditembus Dan ini tetap tutupan closingannya masih ada di atas 78,6 Nah, ini sebagai support pendeknya di 7174 Nah, ini silakan dicatat teman-teman ya Tapi, jangan terlalu agresif intinya Kalau nanti dia koreksi Ya, ini bisa-bisa dia akan mengalami penurunan juga Nanti sampai ke area 7032 di area sini ya Jadi, tetap antisipasi saja Jangan terlalu agresif Pilih saham yang memang masih cukup menarik Untuk melanjutkan kenaikannya Nah, berikutnya Kita akan bahas dari saham yang pertama Itu ada saham yang masih cukup menarik Itu ada saham ADRO Nah, ini ADRO juga Hari ini naik sebesar 5,7% Tutupan closingannya sempat menyentuh area hike-nya itu di 3570 Ya, ini sudah dibahas juga di video sebelumnya Selamat bagi teman-teman yang memang sudah cuan ya Untuk saham ADRO Nah, ADRO hari ini mengalami level all-time hike-nya Yang memang cukup menarik Yaitu tidak ada level resistenya Nah, ini sampai berapa sih ADRO ini bisa lanjut naik? Nah, kita lihat dulu nih dari sisi volume di sini Ini mendukung untuk lanjut naik ya Karena memang di atas rata-rata volume-nya Dan stochastic juga masih mengarah ke atas Ini masih menuju ke area level 70 di area sini Jadi, ini peluangnya terbuka lebar untuk lanjut naik Nah, ini nanti kalau ada koreksi pun Koreksinya normal-normal saja Karena memang kan sudah naik tinggi Jadi, ini tetap waspadai ya Karena ada profit taking Nah, ini kan keluar nih dari area sini All-time hike-nya Sebelumnya all-time hike-nya kan di 3.480 kurang lebihnya Dan ini dicapai dalam satu hari ini Dan tutupan closing-nya ada di angka 3.520 Nah, ini kira-kira sampai mana nih naiknya? Apakah memang masih cukup bagus kita koleksi atau tidak? Nah, untuk hari ini Bandarmologinya juga atau Bandar Week-nya di sini Ini masih terus akum Bahkan ini selama 3 hari berturut-turut hari ini Mencapai level yang tertinggi untuk Bandar Week-nya Nah, Bandar Week di sini teman-teman Bisa lihat di sini Ini masih ada indikator Bandar Week Yang memang telah disediakan oleh Akademik Saham di area sini Sebagai area bagusnya juga Untuk teman-teman kalau memang mau beli Ya, ini boleh saja Tapi tidak terlalu tinggi ya Atau tidak terlalu banyak ya Jangan terlalu agresif intinya Kalau untuk saham Adro Memang sentimen dari Adro kan kita tahu sendiri Adanya dia mengekspor ya Mengekspor ke negara India Yang memang masih krisis batu bara Nah, ini Adro menjadi penyumbang terbanyak juga nih Yaitu kurang lebih 13% kalau tidak salah ya Untuk ekspor ke negara India Nah, kita lihat nih secara data-nya Atau di sini Nah, hari ini kan Adro ini naik ya Menembus area fraktal atas Nah, ini masih bisa terus lanjut naik ya Karena memang ini hari ini all-time high Jadi, levelnya itu sampai mana levelnya Kita bulatkan saja Karena memang belum ada resistenya lagi Jadi, bulatkan saja menjadi 3.600 ya 3.600 ini sebagai area level resisten selanjutnya Nah, ini naikin saja 100 Kemudian juga nanti ke 3.700 juga Ini masih cukup oke saja nanti Kalau memang esok ada profit taking Ya, sangat wajar saja nantinya Yang penting teman-teman Sesuaikan strateginya Jangan terlalu agresif Dan sesuaikan trend lainnya Atau memang saham ini dibeli untuk apa tujuannya Untuk trading atau untuk swing trading Kalau sudah mencapai area level resisten Nah, mau diapakan nih saham ini Apakah memang mau di hold Atau tunggu dulu nanti sampai naik Benar-benar naik ke atas Baru teman-teman profit taking Atau seperti apa Nah, itu kembali ke style trading teman-teman Sekalian di situ ya Itulah yang harus ditentukan terlebih dahulu Nah, di sini yang menarik Teman-teman kalau lihat ya Di Adaro ini Ini ada palungnya Artinya di sini Yaitu Orang-orang yang memiliki harga Harga di kisaran 3.200, 3.300 Bahkan di 3.400 Ini masih sangat tinggi ya Dilihat di sini Kalau dengan warnanya Warna silver di sini ya Ini sangat bagus sebenarnya Ini sebagai area support juga Di area sini Yaitu support kuat juga Jadi Cara bacanya Banyak orang yang memiliki Saham di harga sekian ya Ini sangat tinggi Ya, ini mencapai sini Mencapai area palungnya Nah, ini Volume ad price-nya ya Dibacanya seperti itu Yang penting teman-teman Sesuaikan saja Nah, rekomendasi Untuk teman-teman yang sudah punya Ini boleh hold terlebih dahulu ya Kalau memang punya modal dari bawah Nah, bagi yang belum punya ini Boleh cicil beli saja terlebih dahulu Tunggu adanya Koreksi Baru teman-teman juga bisa naik kembali Atau bisa masuk kembali Nah, untuk hari ini Kita lihat Dari asing Untuk saham Adro ya Adro hari ini Adanya Net buy Sebesar 6 miliar Tidak terlalu tinggi ya Karena 2 hari Sudah diakum oleh asing Jadi hari ini Adro ini Asingnya Memang sedikit ya Banyak yang profit taking juga nih Dari asing Ingin menjual Untuk broker summary Hari ini Ada KI Ada YU Ada MG Ada BK Dan hari ini KI masih terus akum Terlihat jelas disini KI akum Kemudian YU juga masih masuk Ya MG juga ini masih masuk Terlihat disini MG Transaksinya cukup tinggi juga Meskipun ada seller ya Dari 3 broker disini Tapi memang masih terus Akumulasi Nah, bahkan BK disini Nangkring sendirian nih Teman-teman 170 Ini untuk BK Ini masuk Tidak ada sellernya Di area sini Untuk BK Jadi kesimpulannya Ini Adoro Masih terus diakumulasi Nah, untuk saham berikutnya Kita akan bahas dari saham INDY INDY hari ini Naik sebesar 1% Saja Ini memang hari ini Candlenya ini Membentuk doji Seperti ini Ya Ini adanya tekanan jual Dan adanya tekanan beli Ini berimbang Artinya ya Tapi lebih dimenangkan oleh tekanan beli Nah, INDY ini cukup menarik Sebenarnya pergerakannya Karena memang ini cukup bagus Secara teknikal Nah, untuk INDY ini Membentuk adanya Cup and Handle Nah, Cup and Handle itu dari mana? Nah, terbentuknya Cup and Handle itu Ini dari sini teman-teman ya Ini ada handlenya Ya, di area sini Kemudian disini ada Cup-nya juga nih Ada Cup-nya disini Nah, otomatis Ini pergerakannya ya Cukup atraktif nih nanti Untuk naiknya sampai berapa Teman-teman kita akan ukur Coba ya Dari sini kita ukur Untuk Cup and Handle-nya Nah, naiknya itu Kisaran di area sini ya Nah, kalau teman-teman lihat Ini di area sekitar Kurang lebih 3.800an ya Sampai 4.000 Ini Peluangnya terbuka lebar Sebenarnya Kalau memang Dia terjadi Breakout ya Di area 3.120-nya Kalau breakout Sekali lagi Tapi kalau gagal breakout Dia akan Nyentuh ke bawah lagi Ke area 2.700 Ini sebagai area support-nya Jadi silakan catat teman-teman ya Untuk TP terdekat Di 3.120 Support-nya ada di 2.730 Diambil dari garis biru Di sini Ini sebagai area support Nah, untuk volume Di atas rata-rata RSI-nya ini masih Bentuknya naik ya Tapi ini masih Di dalam area trendline-nya Di area sini Jadi tetap Sebenarnya Masih ke jalur trendline Yang memang cukup bagus ya Belum adanya breakdown Untuk trendline Dari RSI-nya Nah, untuk Bandar-bandarnya Di sini bandar week-nya Ini masih masuk ya Ini selama 2 hari Ini masih terus diakum Untuk bandar week-nya Di area sini Jadi tetap Kalau teman-teman Mau trading buy Ini boleh saja Kalau memang Mau swing trading Ya boleh-boleh saja Atau memang Mau tunggu area breakout-nya Di area sini ya Di area 3120 Sampai di 3000 ini Ya teman-teman Boleh beli Buy if breakout Tapi kalau memang Mau mencicil beli Ya boleh saja Juga Jadi Strateginya seperti itu Yang penting Sesuaikan targetnya Teman-teman Tahu Area TP-nya Di area mana Support-nya di area mana Nah, itulah Jadi panduan Teman-teman Nah, untuk Hari ini Saham Indy Indy hari ini Adanya net buy Sebesar 22 miliar Ini Dari 4 hari ini Sampai hari ini Ya ini masih diakum Oleh asing juga Jadi asing masih suka Dan juga Salah satu Pengekspor Untuk batubara Ke negara India Indy juga Mendapatkan jatah Yaitu sebesar Kurang lebih 7% Untuk ekspor Ke negara India Broker semari Hari ini Ada YP Ada BK Ada PD Ada AK Ini hanya untuk Tradingan biasanya Dari YP Kemudian ada BK juga Ini Ada akumulasi Dari BK Kemudian disini PD memang masuk Ya Ini masih diakum Oleh BK juga Ini cukup menarik Pergerakan dari Saham Indy ini Jadi tetap Teman-teman Strateginya Kita boleh Wait NC Atau boleh buy Terlebih dahulu Di area sini Cicil beli saja Kalau memang breakout Ke 3120 Teman-teman Boleh nambah kembali Nah, ini Strategi untuk Saham Indy Berikutnya Kita ada saham Yang cukup menarik Juga Ini yaitu Ada saham Harum Harum juga Ini cukup bagus Ini juga Sentimennya sama Itu Export ke negara India Ini kebagian jatah Juga Kalau tidak salah Sebesar 13 Atau berapa persen Begitu ya Tapi ini Mendapatkan jatah Juga nih Untuk saham Harum ya Nah, ini Silakan teman-teman Perhatikan Untuk area support Dan area level Resistance nya Nah, setelah Stock split Ini masih terus Lanjut naik Bahkan Di area sini Teman-teman bisa lihat Volume at price nya Ini sangat banyak Di area 2.100 2.000an 2.200 Ini masih cukup Tergolong banyak nih Karena memang Palungnya masih di area sini Jadi Banyak orang yang memiliki Barang di harga sekian Ini masih cukup banyak Artinya adalah Di sini adalah Dimension Atau memang ini Banyak orang yang Memegang barang Atau memegang Saham harum ini Nah, untuk area level Resistance nya Yaitu ada di mana Level resistance nya Ini untuk Jangka menengah Itu ada di area 2.866 Ini sebagai area Level resistance Selanjutnya Support nya itu Ada di 2.230 Ini diambil dari sini Diambil dari Dynamic pivot nya Volume hari ini Di atas rata-rata Untuk RSI nya Ini masih cenderung Naik ke atas Ini masih cukup Bagus pergerakannya Dan untuk bandar Di sini Bandar week nya Ini masih terus Masuk juga nih Tergolong Ini dari Tanggal berapa nih Dari tanggal 19 Mei Sampai saat ini Masih terus Masuk juga nih Untuk bandar week nya Artinya ini Pergerakan harum ini Cukup menarik Sebenarnya Untuk jangka pendek Atau jangka menengah Juga ini Masih cukup menarik Nah, selama harga Batu bara komoditas Masih cukup bagus ya Masih tinggi Ya, ini Harum juga Masih cukup Oke juga nih Untuk dicermati Untuk beberapa Kedepan juga ya Jadi, silakan Area support Dan area level Resistance nya Nah, kalau kita Lihat disini Sama juga Dari Fibo Nah, kalau dari Fibo disini Harum ini Naik di area Sini Di area level 618 Ya 61,8 Ini naik Ya, ini Cukup menarik Karena memang Selama dia naik Di 2352 Ini Potensi untuk Naiknya Ini peluangnya Terbuka lebar Nah, ini akan Menyentuh terlebih dahulu Ke area 2548 Di area sini Jadi, silakan Teman-teman Ini area level Resistance pendeknya Selama dia Di atas 2352 Di area sini Di area Fibo 618 Ini cukup menarik Yang penting Jangan All in Intinya itu saja Ya, sesuaikan dengan Kebutuhan Ya, teman-teman Siapnya Berapa nih Untuk trading Dari Harum juga Ya Silakan Sesuaikan saja Nah, area support Resistancenya Sudah dibahas Ya Nah, kita lanjut Dulu disini Untuk harum Dari asing Hari ini Kita lihat Ya Harum hari ini Adanya netbuy Sebesar 30 miliar Ini cukup tinggi Teman-teman ya Karena memang Ini masih suka Asing juga Terhadap saham harum Broker summary Hari ini Ada YP Ada AK Ada PD Dan ini Ada buangan Sebenarnya Dari KI Ini cukup Ya Risau juga ya Ada distribusi Dari KI Jadi Perhatikan juga Teman-teman Jangan terlalu agresif Karena memang Masih ada buangan Dan AK Disini ada Nampung juga nih Yaitu Untuk AK Dan PD Juga sama Ini masih Masuk juga Tapi memang Disini PD Masih ada seller Artinya Disini AK Ini yang memang Cenderung Lebih Banyak mengambil Ya Untuk Saham harum Juga Nah, silakan Sesuaikan saja Area support Dan area level Resistance Berikutnya Kita akan Bahas dari Saham lainnya Itu ada Saham Yang menarik Hari ini Yaitu ada Saham PTDU PTDU ini Banyak sekali Dibahas juga ya Di grup telegram Juga Jadi teman-teman Ini sudah muncul Sinyal buy Kalau memang Teman-teman Lihat Dari tanggal Berapa nih Dari tanggal 30 Mei Ini muncul Sinyal buy Jadi kalau teman-teman Lihat Di sini Bisa buy Itu Ditunjukkan Dengan tanda panah Ke atas Nah, di sini Ini sebagai Sinyal buy Jadi boleh buy Artinya ini Kalau memang Hari ini Sudah profit Taking Itu Kurang lebihnya Ya, 100% Lebih nih Ini sudah Profit Taking Kalau memang Dia dipucuk Di area sini Jadi, selamat Bagi teman-teman Yang memang Sudah cuan Terhadap Saham PTDU Nah, selanjutnya Gimana nih Pergerakan dari Saham PTDU Nah, kita lihat Terlebih dahulu Dari pergerakan volume Volume memang Masih tinggi Di atas rata-rata Namun memang Volume hari ini Mengecil dari Volume hari sebelumnya Untuk RSI Di sini Masih lanjut Naik ke atas Ini di level 70 ke atas Ini artinya Masih cukup bagus Ini masih cukup kuat Dan strong Untuk lanjut Naik juga Untuk Bandar WIG Di sini Ini langsung Teman-teman Lihat Di area sini Di area bawah Bandar WIG Ini masih terus Lanjut naik Ke atas Atau bahkan 4 hari berturut-turut Ini Masuk juga Bandar WIG Artinya Di sini Masih banyak Orang yang pegang Barang juga Memang hari ini Saham PTDU Ini kempes Di sesi 2 Atau memang Banyak yang profit Taking Karena memang Sudah banyak orang Yang megang Di area bawah Di sini Artinya Banyak orang Yang ingin Jualan juga Kita lihat Untuk area support Ada di mana Support dari saham PTDU Itu ada di area 125 Nah silahkan Dicatat teman-teman Area supportnya Nah kemungkinan Kalau esok hari Adanya Pelemahan Ini akan Lemah Ke area sini Kalau memang Diamantul Ini akan Ada naik Kembali Tentu saja Di area sini Ini sebagai Area supportnya Di 125 Nah untuk Teman-teman Yang punya barang Ini boleh Di hold Sebenarnya Tapi Kalau memang Baru ambil Sekarang Ini siap-siap Juga ya teman-teman Untuk Profit taking Sebenarnya Kalau esok hari Adanya Pelemahan Untuk TP-nya Itu ada Di area 187 Di area sini Sebagai area TP Nah yang penting Ini sebagai area support Di sini Kalau esok hari Ada lanjut Naik Ini kita lihat Masih cukup Banyak juga Orang di area Sini Di area 160 Di area 170 Ini dilihat Dari palung Di sini Banyak orang Yang memiliki Barang Di area sini Artinya Ini Sedikit Dimension Juga di area Sini Atau Memang Banyak orang Yang nyangkut Juga Artinya Bahkan di area Sini Di palung Bawah Ini Banyak orang Yang memiliki Barang Artinya Di sini Adalah support Kuat Juga Atau Dimension Kuat Juga Di area Sini Yang penting Sesuaikan Saja Kalau esok hari Ada Naik Teman-teman Boleh Strateginya Itu Untuk Buy Hike And Sell Hike Tapi Kalau esok hari Lanjut turun Spekulatif Dulu Saja Di area Sini Nanti Kita Lihat Untuk Broker Summary Siapa Yang Memang Menjual Barang Hari Ini Kita Lihat Untuk PTDU Yang Menjual Barang Atau Memang Distribusi Apakah Ada YP Ini Hanya Untuk Trading Saja Terlihat Sekali YP Profit Taking Dan Bayarnya Beli Juga XC Hari Ini Masuk Sama XC Hari Seller Artinya Disini YPX CPD Ini Masih Hanya Untuk Trading Bahkan BQ Kemudian CC Juga Disini Masih Terus Trading Saja Artinya Disini Netral Sebenarnya Pergerakan Dari PTDU Ini Jadi Artinya Ini Esok Boleh Dipantau Lagi Tapi Disclaimer On Sekali Lagi Jangan Terlalu FOMO Juga Kalau Memang Esok Hari Langsung Dinaikin Ya Teman Tunggu Saja Jangan Langsung Buru-buru Masuk Apakah Dia Kuat Bertahan Atau Tidak Kalau Memang Kuat Bertahan Teman Teman Yaitu Strateginya Boleh Kalau Ingin Buy Buy Hike And Sell Hike Disclaimer Teman Teman Karena Memang Saham Ini Adalah Saham Volatilitas Yang Sangat Tinggi Juga Ya Karena Memang Sudah Naik Empat Hari Berturut Sampai Hari Ini Ini Sangat Banyak Juga Orang Yang Megang Barang Di Area Sini Bahkan Yang Sudah Profit Taking Juga Banyak Juga Ya Ini Untuk Saham PTDU Silahkan Area Support Dan Area Level Resisten Dicermati Nah Ini Untuk Saham PTDU Berikutnya Itu Ada Saham Friend Ya Friend Hari Ini Juga Naik Mengalami Kenaikan Sebesar 7,5% Tutupan Closing Ada Di 86 Friend Ini Cukup Menarik Juga Karena Memang Adanya Aksi Korporasi Ya Yang Nanti Akan Dirapatkan Dulu Di RUPS Itu Private Placement Apakah Disetujui Atau Tidak Nah Ini Hari Ini Friend Terdampak Juga Naik Juga Jadi Ini Hanya Untuk Trading Buy Juga Boleh Boleh Saja Nah Pergerakan Friend Ini Cukup Bagus Karena Memang Dia Bergerak Naik Hari Ini Dan Menyentuh Area Trend Atas Artinya Disini Adalah Adanya Profiteking Biasanya Adanya Profiteking Di area 87 Ini Sebagai Area Profiteking Atau TP Biasanya Nah Friend Hari Ini Di atas 80 Ini Adalah Buy Breakout Kalau Teman Teman Kemarin Ikut Di Grup Telegram Ini Ada Pembahasan Friend Ini Sudah Dibahas Di atas 80 Friend Ini Cukup Bagus Ini Bisa Lanjut Naik Untuk Friend Tp Itu Ada Di Area 89 Ini Sebagai Area TP Pendek Kalau Dia Breakout Dari Area Trendline Atas Di Area Sini Di Garis Orang Ini Itu Peluangnya Bisa Lanjut Naik Tapi Kalau Memang Tidak Ini Akan Turun Terlebih Dahulu Mengujuk Area Ke 80 Kembali Kalau Memang Dia Tidak Kuat Di Area Sini Di Area Garis Orang Ini Untuk Friend Ini Mencoba Break Lagi Nanti Sampai Persetujuan Private Placement Itu Yang Akan Menentukan Juga Volume Di Atas Rata Untuk Stochastic Nya Atau RSI Disini Ini Masih Lanjut Naik Atau Ini Masih Mengarah Ke Atas Yaitu Di Area Level 60 61 Ini Cukup Menarik Pergerakannya Nah Waspadai Profit Taking Untuk Jangka Pendek Ini Teman Teman Harus Waspadai Juga Karena Memang Sudah Naik 7,5 Persen Artinya Ini Kalau Mau Profit Taking Orang Orang Yang Punya Modal Dari Bawah Bahkan Dari Tanggal 17 Mei Ini Sudah Ada Muncul Sinyal Buy Di RSI Jadi Ini Punya Modal Dari Sini Ini Akan Profit Taking Tentunya Biasanya Tapi Sesuaikan Saja Untuk Trading Buy Ini Boleh Saja Untuk Friend Silahkan Dicermati Perdagangan Nesok Hari Nah Untuk Friend Hari Ini Adanya Net Buy Sebesar 15 Miliar Dari Asing Nah Ini Sangat Menarik Juga Teman Teman Untuk Pergerakan Friend Hari Ini Dari Saham Friend Untuk Pergerakan Asing Broker Summary Hari Ini Ada MG Ada AI Ada YP Ada SU Hari Ini MG Melakukan Akumulasi Meskipun Disini Ada Distribusi Tapi Setengahnya Ini Dari MG Disini Terlihat Jadi Tetap MG Ini Masih Akum Kemudian Ada AI Juga Ini Masih Akum Ini YP Biasanya Trading Saja Dan HQ Juga Ini Masih Masuk Juga Tapi Disini Ada Sellernya Jadi Kesimpulannya Untuk Friend Ini Masih Diakumulasi Oleh Saham Oleh Broker MG Silahkan Sesuaikan Catat Area Support Dan Area Level Resisten Berikutnya Kita Ada Saham IPTV Ya IPTV Hari Ini Requestan Dari Anggota Akademik Saham Di Group Jadi Saya Akan Coba Membahas Bagaimana Pergerakannya Untuk IPTV Hari Ini Naik Sebesar 18,3% Tutupan Closing Hanya Hanya Ada 129 Pergerakannya Ini Kalau Dilihat Dari Sini Ini IPTV Kan Memang Muncul Sinyal Bayar Di Tanggal Berapa Di Tanggal 30 Mei Ini Cukup Bagus Ini Muncul Sinyal Bayar Hanya Ini Untuk Trading Saja Hari Ini Ada Shadow Di Area Sini Yaitu Ada Wuntut Atau Shadow Ini Candlenya Jadi Ini Ada Yang Profit Taking Biasanya Karena Memang Sudah Naik Tinggi Juga Nah Yang Menarik Sebenarnya Adalah Dari IPTV RSI Ini Masih Naik Ke Atas Ya Bahkan Ini Sudah Mencapai Level 71 Artinya Ini Peluangnya Terbuka Lebar Juga Untuk Lanjut Naik Nah Sesuaikan Saja Area TP Atau Area Profit Taking Kalau Teman Teman Yang Memang Sudah Punya Modal Dari Bawah Disini Ini Siap Siap Esok Kalau Teman Teman Lihat Disini Banyak Orang Yang Memegang Barang Di Area Sini Yaitu Terlihat Dari Palung Disini Yaitu Palung Tinggi Artinya Disini Adalah Dimension Dimension Disini Jadi Banyak Orang Yang Memiliki Barang Di Area Sini Kalau Memang Ini Di bawah Naik Kembali Ini Takutnya Ada Profit Taking Di Area Sini Atau Kalau Memang Lanjut Naik Dan Kuat Ini Boleh Saja Teman Teman Hold Tapi Ingat Karena Ini Saham Yang Memang Cukup Volatile Hanya Untuk Trading Saja Jadi Kalau Teman Teman Yang Memang Sudah Punya Silahkan Profit Taking Boleh Di Area Sini Untuk Trading Sesuaikan Dengan Style Trading Kalau Dilihat Dari Jangka Panjang Di Sini Ini Bergerak Memang Di Area Sini Saja Sebenarnya Untuk IPTV Itu Bergerak Sini Di Area Trend Sini Jadi Teritori Di Area Sini Memang Bergerak Sini Sampai Breakout Dari Area Level Sini Dari Area Level Hik Tertingginya Di Area Sini Teman Teman Di Palung Atas Di Ambil Dari Tanggal 7 Bulan 2 Itu Di Harganya Rp179 Kalau Breakout Dari Area Sini Ini Baru Bisa Lanjut Naik Kembali Keluar Dari Area S Yang Cukup Dalam Juga Tapi Memang Saham Ini Saham Volatile Untuk Trading Saja Saran Saya Untuk Pergerakan Dari Asing Gimana Hari Ini Adanya Net Buy Sebesar 6 Miliar Ini 6,2 Miliar Dan Untuk Broker Samari Hari Ini Ada YP Ada EP Ada MG Dan Ada AK Juga Nah YP Biasanya Hanya Untuk Trading Saja Dan Disini EP Juga Ada Pembelian Tapi Disini Ada Sellernya Juga Dan Disini Ada MG Juga Disini Ada Melakukan Pembelian Artinya Ini Masih Netral Sebenarnya MG Hanya Untuk Trading Saja Dan Yang Menarik Disini Mungkin Ada AK AK Ini Masih Akum Nah Terlihat Disini AK Tidak Ada Melakukan Penjualan Artinya Ini Masih Cukup Bagus AK Masih Mengkoleksi Juga Atau Masih Memegang Barang Nah CP Juga Ini Ada Disini Artinya Ya Ini Masih Dipegang Oleh Kendalinya Juga Oleh AK Juga Beberapa Silahkan Sesuaikan Saja Menurut Saya Untuk Trading Saja Kalau Memang Teman Nyangkut Di area Atas Misalkan Di area Sini Nyangkut Ya Ini Harus Sesuaikan Saja Ini Akan Balik Lagi Ke Sini Mau Diapakan Kalau Memang Mau Ditepe Dulu Atau Memang Apa Namanya Sesuaikan BEP Ya Ini Boleh Boleh Saja Tapi Jangan Di Hold Untuk Jangka Panjang Ini Bagi Saya Belum Cukup Menarik Juga Untuk Jangka Panjang Silahkan Sesuaikan Saja Untuk IPTV Bxual B sécurité B craziest B emotionally Boleh Boleh Terima kasih.